Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama belajar melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Ibnu Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 143 Pada hikmah nomor 143 ini Imam Ibnu Atta'illah As-Sakandari menuliskan Lawla jamilu sitrihi lam yakuna amalun ahlan lilqabuli Seandainya tidak ada keindahan tutup Allah Pastilah tidak ada amal yang patut diterima Lawla jamilu sitrihi lam yakuna amalun ahlan lilqabuli Kau muslimin rahimakumullah Maksudnya begini Amal perbuatan manusia Ya amal kita Itu kan kita sama-sama belajar dalam ilmu syariat Dalam ilmu fikih misalnya Syaratnya sebuah amal dikatakan sah dulu menurut fikih Rukunya harus begini Syaratnya harus begini Tata caranya harus begini Baru sebuah amal dikatakan sah Sah belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harus ikhlas salatnya Harus terhindar dari penyakit-penyakit hati Seperti ria, sum'ah, ujub, dan lain-lain Nah itu Sehingga banyak sekali umat manusia Yang tidak bisa mengerjakan amal dengan sempurna Karena tidak sempurna maka layak untuk tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Karena kasih sayangnya Allah Amal kita yang tidak sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dikasih tutup Dikasih casing Sehingga walaupun amal kita bolong-bolong Walaupun amal kita tidak bagus-bagus amat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetap diterima Jadi apa Diterimanya amal kita Bukan karena amal kita sempurna Tetapi karena ditutupi oleh kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu apa Allah yang maha rohman, yang maha rohim Allah yang maha penyayang Allah yang maha pengampun Allah al-wadud, Allah asyagur, dan terus Seandainya Allah tidak mengampuni perbuatan-perbuatan kita Amal-amal kita yang kurang Nistaya tidak akan ada Amal kita yang bisa diterima Allah subhanahu wa ta'ala Contoh sholat saja Dari kecil sampai dewasa kita belajar sholat Rukun sholat ada berapa Jumlahnya Apa saja Lalu bagaimana cara mengerjakannya Sah-sahnya sholat apa saja Yang membatakan sholat apa saja Setelah dianggap sah Sholat kita oleh ilmu fikir Lalu ada lagi ilmu ihsan misalnya Apakah niat kita ikhlas Apakah sholat kita terbebas dari liyada ujub dan lain-lain Amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya karena amal kita bagus atau karena tutup dari Allah yang bagus Karena tutup dari Allah yang bagus Tutup apa maksudnya Misalnya asyakur Allah itu zat yang mudah bersyukur Maksudnya mudah membalas perbuatan baik gambarnya Kita mungkin berbuat hanya 10% Tetapi Allah membalasnya dengan 100% Kalau sudah 100% Maka amal jadi bisa diterima Jadi apa Jadi ya sudah Kita kalau mau beramal apapun Ya beramal saja Yang penting kita sudah memastikan Amal tersebut sesuai dengan Tuntunan fikir misalnya Sesuai dengan tuntunan syariat Misalnya setara itu kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagus atau bagus, tidak sempurna atau sempurna Biarkan Allah yang menilainya Kenapa? Karena kita memang harus kembali kepada Allah Ada yang pulang dengan membawa kesempurnaan Ada yang pulang dengan membawa kekurangan Apapun kondisi amal kita Kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Apa tadi kata Imam Ibn Atila Kalau tidak ada indahnya tutup dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka amal kita itu tidak pantas untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Wattub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton